Memang dari awal mengonsepkan Filosofi Gang, memang Kang Almakum Hari Lusi bersama teman-teman, termasuk Kang Hari Pocong memang pengennya membuat album yang perlawanan gitu, atau berarti konteksnya pada waktu itu Orde Baru gitu ya, bisa dibilang? Iya, perubahan itu kan terasa, karena kita mengalami perubahan dari zaman Ordo Lama, Pak Karno gitu ya, Pak Karno sampai ke Orde Baru. Sempat digrebek atau diteror sama, dipantau lah gitu. Pantau sih ya, pantau dan sempat dihentikan gitu. Dalam kesarianya sering tuh, kayak lagi nongkrong sih, kayaknya ada yang ngawasin nih gitu. Tapi udah tau gitu, bahwa ini ada laksus atau apa sih namanya waktu itu laksus kan, jadi kan diawasi sekali. Yang cukup populer tuh lagu Malaria kan. Itu karena lagu yang paling mudah didengar, meskipun, si liriknya juga rada aneh gitu. Lagu itu tuh dibikin di rumah, di rumah saya, di kamar. Oke. Saya ada lagu baru nih. Tolong, Edith temenin, terus saya baca ini liriknya kayak apa. Nah, pas dia ada, apakah kau seekor maunya tuh, ah ini udah aneh. Saya pengen ketawa, tapi dia. Siapa yang ketawa? Serius. Tapi dia serius, jadi ini lagu serius. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program Marsipan Musik Sindu Scoop. Kali ini telah bersama saya hadir salah satu legenda musik juga yang berkiprah di Bandung. Bersama juga dengan maestro musik almarhum Hari Rusli. Beliau adalah Hari Pocang. Halo, Kang Hari Pocang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Terima kasih Kang udah menyempatkan waktunya nih. Aman-aman. Teman-teman dadakan tadi, kita ketemu ya, gak sengaja. Iya-iya. Terus, wah kesempatan yang baik dan dengan penuh kerendahan hati, Kang Hari menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di Sindu Scoop gitu. Nah, pada siang hari ini kami akan membahas soal salah satu album yang paling bisa dibilang ikonik ya dalam perjalanan The Gang of Hari Rusli gitu ya Kang. Iya-iya. Itu adalah album Filosofi Gang yang dirilis tahun 73 ya. 73. 73, nah dan Kang Hari Pocang sendiri terlibat dalam proses kreatifnya, dalam ngisi vokal juga ya. Iya. Nah, selain harmonika ya tentunya ya. Jadi, langsung aja mungkin ngobrol-ngobrol nih Kang Hari, gimana Kang? Itu sebenarnya awal keterlibatan Kang Hari di album itu gimana tuh? Iya kebetulan saya sama Almarhum Hari Rusli itu pengen musik sejak sebelum itu kan, kita ada sebuah grup namanya Batu Karang. Karena sama-sama di SMP bareng, saya lebih di atas satu tahun, kita mulai bikin band namanya Batu Karang kan. Jadi, udah jelas kita milihnya bukan Beatles tapi Rolling Stones. Oh ya dari namanya. Seolah-olah. Jadi, ya kayaknya kalau jaman sekarang ya apa sih namanya, Grants atau apa sih. Oke. Jadi, waktu itu kan antara pilihan antara dua. You are Beatles or Rolling Stones. Oh kita hang beda ya. Hang beda nih, oke Rolling Stones aja. Padahal kita nggak stone-stone amat sih. Jadi, cuma seolah-olah aja karena masih remaja ya. Ya itu awal-awalnya. Jadi, kita itu tahun 68, 69 gitu. Kita masih teenagers ya, masih 16, 17. Nah kita udah mulai deh bareng-bareng main band. Ya kita keterusan kan main musik kan. Waktu itu main musik itu sesuatu pilihan ke 10 kayaknya. Kalau kata orang tua loh. Ya ternyata kita kejeblos terlalu dalam gitu. Terlalu dalam gitu. Dan kembali ke album Filosofi Gang. Itu melalui proses yang lumayan agak panjang. Karena kita sehari ya, sehari-hari bareng gitu. Sama Al-Mahrum Mas Hari ya. Jadi, karena kita banyak mendengarkan musik-musik yang aneh-aneh. Waktu itu anggaplah aneh. Apa tuh misalkan Kang? Yang aneh tuh? Ya nggak umum lah. Namanya Frank Zappa lah. Terus Gentle Giant. Bangsa gitu. Yang mungkin sekarang sebut progressive. Waktu itu juga namanya apa. Tapi itu underground banget ya. Kayak Frank Zappa, mother of invention. Kita itu sehari-hari yang kita dengerin itu. Dan dapet kaset dari mana dulu Kang? Kan era-era itu kayaknya susah untuk dapet. Kita kebetulan ada referensi kan waktu itu kalau ngga dari majalah ya dari album. Album. Album ya. Piringan Hitam ya. Piringan Hitam. Kita mulai deh lihat-lihat. Karena disana tuh banyak. Kalau Piringan Hitam kan agak lengkap deskripsinya ya. Wah ini sesuatu banget nih. Terus kita dari majalah bawa. Tau bahwa ada musik yang memang luar biasa gitu. Nah selain kita dengar Rolly Stone. Tapi kita banyak sekali dengar-dengar lagu semacam itu. Jadi udah diteracuni ya. Lucunya waktu itu tuh kita ngga ada beban sama sekali bikin album itu. Happy-happy aja. Dan itu jadi kita bikin video sekian ratus ya. Mungkin lima ratus. Ngga tau mesti ngapain kita bagikan. Ini sebelumnya dirilis oleh Lion di? Iya Lion Lion. Di Singapura ya? Sesudah. Sesudah. Dia tuh. Sehingga saya agak ini juga. Itu Lion itu apa. Ada apa ngga. Kita ngga tau ya. Cuman. Itu jadi semacam apa sih. Semacam indie pertama. Saya pikir. Ya itu salah satunya. Mungkin kami. Namanya pun kan kita gagah sekali. Filosofi geng. Filosofi so tau aja. Filosofi karena suka baca-baca sedikit ya. Tapi kan kita tau sedikit. Baca sedikit. Seolah-olah tau banyak. Kita berani pake nama itu. Rupanya nama itu di dunia musik tuh sesuatu yang seksi mungkin ya. Di notice lah ya. Di notice. Wah ini sesuatu. Dan berani aja kan kita. Ya. Nah mulai lah. Kita bikin. Dan sebelumnya kita coba. Cuman bertiga sama. Albert Warnirin. Almarhum. Hario Wissler Almarhum. Sama saya. Saya sendiri. Bikin rekaman di RRI. Di studio. Di Bandung ya. Di Bandung. Dua track kan. Kita bikin lah. Dan. Mulai dari sana kita berani ya. Ayo. Cukatahari tuh. Ayo. Ada. 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 Om. Siapa namanya. James Wong. Dari Singapura katanya. Mau. Nge. Bikinin. Producerin gitu ya. Producerin. Namanya. Lions Records. Lions Records. Padahal. Sesudah diusut itu. Lions Records tuh. Gak ada. Gak pernah ada. Ya. Jadi. Ya. Tapi. Apapun. Itu. Sudah terjadi. Dan. Paling gak. Kita berani untuk. Apa sih. Ha. Menyatakan bahwa. Oke. Kita bikin lagu yang agak lain. Bukan agak lain. Mungkin sangat lain. Sangat lain. Pada era itu ya. Bisa dibayangkan temen-temen. Awal tujuh puluhan. Atau materinya dari awal. Eh. Dari akhir 60an. Itu kan proses ya. Proses ya. Proses ya. Proses. Karena kita sehari-hari denger lagu. Terus. Ngobrol. Ngobrol musik terus. Jadi. Dalam periode yang sangat. Muda gitu ya. Buat musik Indonesia gitu ya. 60an akhir dan 70an. Tapi. Lagu-lagu yang dihasilkan di album. Filosofi Gang. Udah sangat-sangat progresif gitu ya. Dan saya tadi. Sempet bingung juga. Itu. Rekamannya dua track itu. Berarti album itu. Awalnya. Dua track. Di RRI dan. Hasilnya ya gitu lah. Tapi setelah. Empat track itu. Empat track ya. Empat track. Jadi ada beberapa yang memang. Di pingpong kan. Jadi seolah-olah penuh. Dimus pun ya. Itu. Di lagu. Di album itu. Ada berapa lagi? Satu. Berarti. Empat. Yang cukup populer tuh. Lagu. Malaria. Malaria. Karena lagu yang paling. Mudah didengar. Meskipun. Si. Liriknya juga. Rada. Aneh. Gitu. Pada zamannya. Mungkin sampai jam. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu. Sebenarnya. Tapi saya agak curiga juga. Waktu itu. Kayaknya hari. Lagi jatuh cinta. Awalnya. Karena waktu. Lagu itu tuh. Dibikin di rumah. Di rumah saya. Di kamar. Oke. Saya ada lagu baru nih. Tolong. Ini temenin. Saya baca ini liriknya. Kayak apa. Nah pas. Dia ada. Apakah kau seekor monyet. Wah ini udah aneh. Saya pengen ketawa. Tapi dia. Siapa yang ketawa. Serius. Tapi dia serius. Wah jadi ini lagu serius. Berarti serius. Dan. Maksudnya. Ini maaf saya potong. Tapi gak ada. Upaya-upaya untuk. Itu. Gak gini. Gak gini gitu. Diskusi. Dalam menulis. Enggak. Karena waktu itu. Dia sangat sungguh-sungguh. Malum hari. Luswi. Dan serius. Kan di umur-umur segitu. Serius agak aneh kan. Kita ketawa-ketawa. Biasanya kan. Dan. Jadilah lagu itu. Itu tandanya kau bersedih. Terus ada orang yang interpretasiin. Bahwa itu tentang. Politik tentang apa ya. Meskipun lagu itu. Hampir seluruhnya. Itu kan. Tentang. Situasi dan. Eee. Kondisi. Negeri kita kan. Pasti. Kita selalu kesana. Meskipun dengan. Eee. Lirik-lirik yang. Agak lain. Yang. Yang mungkin. Eee. Implisit ya. Implisit. Dan sangat. Apa. Bisa diartikan. Banyak. Eee. Dan itu. Makanya. Eee. Dengar ini gak. Eee. Eee. Sexy country. Where are you gonna. Eee. Peacock dog. Peacock dog. Itu kan. Tentang. Negeri ya. Ya. Mungkin bisa di. Langsung aja kali ya. Per track gitu ya. Peacock dog itu. Eee. Lagu pembuka ya. Gak pembuka. Dari. Peacock dog. Where are you. Peacock dog. Where are you. Peacock dog. Itu apa sih sebenernya. Eee. Peacock itu negeri yang indah. Peacock ya. Eee. Burung Peacock gitu ya. Burung Peacock. Tapi ini pake dome gitu kan. Eee. 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 Kekacauan pikiran semacam ini. Bukan kekacauan. Kekacauan yang sengaja. Seperti. Mungkin Frank Zappa lah. Mungkin barangkali ya. Tapi saya pikir itu pengaruh-pengaruh lirik-lirik. Seperti itu. Eee. Eee. Padahal kita umur-umur masih 20 juga belum kan. Masih belasan ya. 19, 20. Ah hampir-hampir lah. Oke. Eee. Eee. Kita tidak terpikir masalah itu. Dan tanggung jawab tentang lirik. Tentu ada tanggung jawab yang penuh ya. Eee. Tapi. Itu sebetulnya lagu yang sangat apa sih. Di album semua tuh yang sangat subjektif sebetulnya. Tapi kan boleh kan kalau. Kalau apa. Eee. Eee. Lagu kan boleh. Harus subjektif malah. Tapi tentang. Masalah-masalah bukan masalah. Kan tidak ada masalah pribadi. Jatuh cinta. Tahu lagi. Enggak. Enggak. Gak ada ya di album tuh gak ada sama sekali ya. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Eee. Ada satu. Eee. Yang Albert yang nulis. Nah itu. Eee. Don't Talk About Freedom. Wah itu. Itu lagu. Kepala. Roses. Iya. Roses itu yang tentang cinta. Tentang. Iya. Tentang keindahan. Tapi. Sangat. Sangat bukan Hari Rusli. Oh. Oke. Bukan. Itu. Siapa Kang Albert kalau gak salah. Tapi memang. Memang dari awal. Eee. Mengonsepkan Filosofi Gang. Memang. Kang. Al-Makum Hari Rusli. Bersama teman-teman. Termasuk Kang Hari Ponceng. Memang pengennya membuat album yang. Perlawanan gitu atau. Iya. Semacam gitu. Kegelisahan ya. Mungkin gak gelisahan. Yang memang. Dengan. Eee. Kek. Kegalauan. Berarti konteksnya pada waktu itu. Wardah Baru gitu ya. Bisa dibilang. Walaupun Wardah Baru juga belum terlalu lama ya waktu itu. Belum. Tapi kan. Perubahan itu kan. Terasa. Perubahan. Karena kita mengalami perubahan dari zaman. Orde lama. Makarno gitu ya. Makarno sampai ke. Wardah Baru. Oke. Jadi ada masanya kita. Apa sih. Mengalami. Kayak euforia. Kebebasan kan. Pas seolah-olah boleh segala. Seolah-olah sekolah itu. Enggak ada ya. Kita baca-baca yang aneh-aneh ya. Buku-buku yang. Apa. Dischooling Society atau apa. Yang malah sekolah. Enggak ada. Yang penting. Apapun. Harus belajar sendiri. Pakai. Baca. Terus kita bisa tukeran ya. Kayak-kayak gitu. Jadi kita punya. Punya. Idealisme. Ya. Ini mungkin. Untuk. Yang lagi nonton juga. Dalam konteks ini. Ketika era itu. Ya itu. Sebenarnya seluruh dunia juga. Sedang mengalami itu ya. Mengalami itu. Ada power generation juga gitu ya. Era-era itu. Dimana. Bahkan bukan hanya. Idealisme. Kebebasan. Teologi. Pembebasan. Pembebasan. Itu juga. Juga. Ide-ide itu tuh. Lagi gencarnya. Di seluruh dunia dan. Itu. Eksesnya ya. Ya. Nah. Salah satunya. Itu juga mungkin. Paparan itu juga. Sampai ke. Filosofi geng gitu ya. Harusul geng. Gitu ya. Dan akhirnya. Menerjemahkannya dalam bentuk karya yang. Seperti ini gitu ya. Seperti. Itu pasti. Itu. Itu sarasa. Dan di musiknya juga. Di musiknya ada beberapa yang memang. Kita dengerin apa sih waktu itu. Ehm. Nucleus. Ya. Ada band kayak itu. Mirip-mirip lah. Tapi. Melodinya itu kan cukup ini ya. Cukup. Ramah. Ya. Apa ya. Tapi. Apa sih namanya. Agak. Agak ini. Apa ya. Kayak. Kayak semacam. Eksploratif lah. Bisa dibilang seperti itu ya. Walaupun. Di era itu. Gak tau deh. Saya rasa mungkin. Belum ada yang. Seliar. Seliar itu gitu. Ya. Gimana tuh. Dan kita. Sesudah itu. Kita udah lupain aja itu. Karena kita kan banyak. Aktivitas ya. Ada bikin opera. Ken Arock. Album-album selanjutnya. Ya. Ya. Itu udah. Karena yang belima itu kan. Nah. Kebetulan yang sekarang masih hidup tuh. Masih ada. Dan masih berhubungan sahabat saya. Satu tuh. Indra. Indra. Keyboard. Itu masih ada yang lain udah. Ya. Udah duluan gitu. Ya. Makanya kita. Berupaya juga untuk. Mengabadikan kisah. Album itu lewat. Kang Hari Pocang gitu. Karena tadi. Soal Peacock Dog itu. Ya. Bisa dibilang. Penggambaran gimana. Keindahan Peacock gitu ya. Ya. Dengan. Dengan ada anjing di belakangnya gitu ya. Those Country. Apa? Yellow Tree. Ada kan. Yellow Tree. Itu kan. Ada. Sesuatu hubungan sama. Penguasa ya. Waktu itu. Udah kita masih. Aduh. Itu mah. Permaja pisang ya. Tapi. Yalah. Dan. Sesudah. Berjalan puluhan tahun kemudian. Ternyata. Ada yang ngirim nih sama saya tuh. Lagu ini. Dan kebetulan hari udah gak ada. Ngirim lagu. Ada yang ngirim. Dari luar tuh. Lagu ini masuk ke. Apa sih. Shaking. Shaking. Oh. Those Shaking. Oh. Album kompilasi. Dari. Lagu-lagu. Era-era itu ya. Termasuk ada lagu. Panburst juga ya. Panburst. Those Shaking. Shaking. Young days ya. Nah itu. Masuk. Dan. Yang di ini. Don't Talk About Freedom. Jadi. Don't Talk About Freedom. Lagu yang memang. Kayanya sih. Itu lagu. Ngejam. Sebetulnya. Jamming. Dibikinnya di studio. Saya masih ingat sekali. Itu. Ciptaan. Albert Manarin ya. Itunya. Beatnya. Terus. Ngapain nih. Terus. Kayak. Ngaji. Ngaji ya. Kayak apa. Bukan kayak ngaji. Kayak dong. Tok About Freedom. Itu. Tiba-tiba muncul aja. Anjang. Iya. Itu. 8 menit ya. Ada. Sekitaran. Iya. Dan itu yang. Masuk. Oke. Oke. Iya Kang. Tadi. Kita ngomongin. Soal Roda Angin ya. Salah satu. Lagu di album. Yang. Secara lirik. Saya gak tau nih. Mungkin maksudnya. Al Mahlum Kang. Hari Rusli. Satir atau gimana ya. Menyanyi pada orang tuli. Iya. Satir. Satir. Dan. Ya sangat. Apa yang bisa. Kang. Hari ceritakan. Dari. Mungkin. Kalau saya. Saya. Pendapat saya sih. Itu lagu tentang. Kesiasiaan doang. Hadir terakhirnya. Apakah. Kok gagal. Apakah. Gagal. Apakah dia gagal. Itu antara. Pertanyaan. Pertanyaan lagi kan. Ya tergantung. Sama yang ini. Sama yang nangkep kan. Iya. Kalau. Menurut saya sih. Itu tidak gagal. Itu kan. Konklusinya ya. Ini terus terang. Kalau saya sih. Lagu-lagu ini. Saya coba. Dengerin lagi. Karena banyak yang. Ternyata. Apresiasi. Anak-anak muda nih. Justru lebih. Lebih. Serius. Dibanding. Sama yang. Sama yang. Angkatan. Sama saya. Itu udah dilupain. Ya. Pasti gitu kan. 50 tahun yang lalu kan. Lagu apa gitu. Temen-temen tuh kan. Waktu itu. Masih. Bikin lagu. Tapi ya. Sekitar yang laku ya. Kalau kita udah. Enggak mikir. Laku apa enggak kan. Kita enggak berpikir itu. Enggak. Enggak. Apalagi. Jadi uang. Enggak. Sama sekali. Jadi orientasinya. Pure karya gitu ya. Pure karya. Bukan. Bukan. Jualan. Enggak. Itu kita bagiin kok. Bagiin kemana sih. Oh kita bagiin nih. Ada basar di Santangelan. Wah banyak cewek-cewek yuk bagi. Bagiin piringan itu. Padahal sekarang harganya mahal banget. Yang cetakan pertama tuh. Pertama. Iya. Dan kita bagiin. Nah. Sesudah itu. Puluhan tahun kemudian. Waktu kita nyari. Nyari. Siapa yang masih punya nih. Buat dirilis ulang ya. Sama Lamunay ya. Lamunay. Lamunay coba cari yang aslinya kan. Tapi kan enggak ada. Terus. Oh. Saya ada. Dan punya mamah saya. Kebayang enggak. Anaknya yang ngasih. Ada yang. Saya masih ada kok di rumah katanya. Itu dulu mamah lagi. Zaman itu. Itu kalau covernya siapa yang bikin? Oh itu. Lukisan ya. Ada di lukisan. Nah itu artwork ya. Artworknya dari. Artworknya. Jadi itu lukisan dan. Ya. Zaman itu kan belum. Belum. Belum kepikir. Belum ada yang pakai artwork seperti itu kan. Ya. Itu memang. Memang. Yang memilih dari. Ya. 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 Jadi. Ya. Ya. Kita yang. Oke. Karena itu kan. Awal-awal sih kan. Namanya juga. Apa sih nama grupnya. Ya. Ya. Filosofi geng. Biasanya kan kalau. Zaman itu. Album debut tuh. Biasanya isinya foto kan. Ya. Makanya kan. Waktu itu juga ada sih. Satu poster. Tapi kebetulan di poster itu tuh. Cuman saya sama Kang Hari. Saya bilang. Aduh gak enak. Gak enak yang lain. Anak-anak ya. Itu lukisannya dapet dari mana tuh. Dibikin. 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 Jadi ada. Apa sih sepupunya. Kang Hari ya. Dia seni rupa di. Ya di ITB ya. Dia bikin. Oh jadi memang itu artwork dibikin khusus untuk album itu. Khusus. Khusus. Saya pikir. Ada lukisan siapa yang bagus gitu terus. Enggak. 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 Khusus buat misalnya. Dan kecil aja. Tapi. Eh. Dapet lah. Seolah-olah gitu. Oke. Kan enggak. Enggak satu blok gitu kan. Enggak satu. Itu. Ya. Rada. Jadi saya. Kembali mengapresiasi karya itu tuh. Akhir-akhir ini. Oh. Setelah generasi-generasi yang sekarang. Ternyata. Betul kata. Teman-teman. Bahwa ini. Bisa jadi sesuatu gitu. Lagunya. Udah lebih. Masterpiece. Enggak sih. Masterpiece. Cuman sesuatu yang berani gitu ya. Pada zaman itu. Iya. Dan. Masih berlaku sampai sekarang kan. Iya. Masih bisa. Bisa didengar dan bisa di. Di olah gitu. Terus banyak. Kalau dari. Teman-teman di. Band itu sendiri. Yang biasanya paling. Meluap-luap gitu. Itu siapa tuh. Dalam artian. Konteks marahnya terhadap keadaan. Situasi. Hmm. Ya hari lah. Kalau meluapnya keluar ya. Kalau kita nggak. Kita malah menjaga. Aduh. Jangan gitu. Wah. Mulai lah. Daripada bermasalah ya. Sama aparat. Memalukan juga. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang. Pas jaman-jaman segitu kan. Iya. Jadi kalau dia lagi. Liriknya. Terlalu. Blunt gitu. Iya. Oke. Udah. Di ini ya. Diingetin ya. Sama temen-temen. Jangan gini lah. Gitu gitu ya. Selalu. Dan. Awas. Selalu itu. Sempet di. Ini. Di. Di. Di gerbek. Iya. Di gerbek. Atau diteror sama. Diteror ya. Dipantau lah. Dipantau sih ya. Pasti ya. Pantau dan sempat dihentikan. Dalam kesadanya sering tuh. Kayak lagi nongkrong sih. Kayaknya ada yang ngawasin nih. Gimana ceritanya tuh. Tapi udah tau gitu. Bahwa ini ada. Laksus. Atau apa sih namanya. Waktu itu laksus kan. Jadi. Kan. Diawasi sekali. Meskipun. Kalo liat dari lirik kan. Gak. Gak jelas. Iya. Dibikin. Itu. Nah itu saya. Semenarik sih. Emang ada upaya dari. Kang Hari Rusli. Untuk. Menyamarkan lirik. Iya. Karena memang tau. Kalo misalkan. Terlalu gamblang juga kena. Atau. Gamblang kena. Dan kita. Bukan. Kan ada yang. Rontal aja kan. Iya. Baru selagu udah ditangkep kan. Kalo gitu. Dan. Ini kan. Dicoba dikemas. Dengan. Apa sih. Estetika yang begitu. Estetika yang. Ya. Absurd gitu ya. Bisa dibilang ya. Dari lirik. Apa sih. Sebetulnya itu. Pedih ya. Tentang. Kepait. Kepait. Kepaitan. Tapi dengan. Seolah-olah. Iya. Coba deh. Lihat ininya. Jadi ada. Lagu itu. Saya. Saya salut sama. Al-Mahrum ya. Sama Kang Hari itu. Ada lagu yang memang. Yang. Seperti. Jangan menangis. Gitu ya. Itu lagu ya. Sesuatu yang. Saya pikir cuma sekali itu aja. Di. Pas zaman itu. Tapi sampai sekarang. Kita masih. Ada apa-apa kita. Iya. Jadi. Bisa dibilang. Berpuluh-puluh tahun setelah. Masalah itu. Masih di. Masih sama gitu ya. Problemnya gitu ya. Ya. Tentang. Apa. Kemanusiaan. Tentang apapun. Jadi. Ya itulah. Jadi. Kita gak punya. Kekuatan apa-apa sih kan. Selain dari. Melalui. Apa yang kita suak. Apa yang kita. Bisa. Bisa lakukan gitu. Oke. Oke. Selanjutnya. Ini salah satu. Lagu favorit saya juga nih. Borobudur. Masih inget gak nih. Gimana waktu itu. Proses. Itu kan. Instrumental ya. Instrumental. Yeah. Itu agak. Apa ya. Saya gak tau ya. Mendefinisikan ya. Saya gak mau tau juga gitu. Ada psychedelic rock nya. Ya. Notasinya kan cukup. Enak gitu. Itu judulnya Borobudur kan Jadi tentang Sesuatu yang memang Kita sangat Menghargai apa yang Kita punya sebetulnya Jadi kita tuh Dari dulu udah Cinta banget Sama Negeri kita ini Udah tertanam mungkin ya Tapi dengan cara Yang sangat Yang cukup beda Jadi kita gak bisa nyanyiin Melalui itu Lagunya kan Gitu kalau aku gak salah ya Lucu kalau denger sekarang sih Tapi memang Judul itu terakhir Itu jamming pasti kan Jamming lah Jamming Dan Di stop Sudah tergantuk Habis Ini menarik juga ya Saya juga baru tau fakta-faktanya Oke kemudian Imagine Nah ini lagu aslinya sih Kepunyaan Coki Coki Uta Galung Cuman Liriknya Penghari Tentang country juga kan Itulah selalu balik ke sana Gak tau kita Menyembunyikan diri Dari Supaya gak sebut cengeng Kita gak tau juga ya Kalau sekarang pikir-pikir Kenapa sih gak Ini kan waktu itu lagu-lagu kan Tau sedih Waktu itu Inbunyikan kita lagu-lagu cengeng lah Kita gak usah cengeng Ada yang lebih Seolah-olah Padahal cengeng Cengeng aja kan Dengan cara-cara itu Seolah-olah itu buat negeri Tapi tentang Kerasaan juga Kerasaan juga kan Sama juga kecengeng Tapi bukan tentang pribadi Tentang pribadi ya Ini Tadi malaria nih ya Track selanjutnya Saya ngeliat dari yang Mungkin ini versi kaset deh kayaknya ya Kasetnya gak ada ya Atau Ada kadanya Waktu itu Sempat Sempat Diriwi segera itu Enggak Cuman Penat aja Vinyl aja langsung Vinyl dan Udah Beberapa pemancar Dan lagu ini Album ini sering dibawakan Di Sesudah ini kan kita banyak Tour lah Bukan tour Jadi Karena kita di Backup juga sama Actuil kan Jadi ada apa-apa Kita main Ada apa-apa Kita main Lagu-lagu ini Lagu-lagu banyaknya Jadi sempat dipublikasi Tadi Sempat yang bahas malaria Kalau dari saya sendiri gitu ya Sebagai pendengar awam Dan generasinya jauh dari Generasi Kang Hari Pocang gitu Kadang saya berpikir apakah Sebenarnya malaria itu Yang dimaksud Itu semacam Umpatan untuk Orang-orang yang Iya itu sih Gak mau berkontribusi Orang-orang yang Pasif gitu ya Kayak lanjutkan aja hidup ini Seperti nyamuk malaria gitu Kayak terserah deh Itu kayak gitu Iya Itu Dan menurut saya itu lagu yang Cukup serdas Jadi mengajak Kan ada lagu yang mengajari ya Ini kan Menggurui gitu ya Menggurui Kita gak ada Disini gak ada sama sekali Jadi kita Orang boleh Terserah mau Interpretasi apa Itu saya rasa Gak bisa Tapi itu Itu jenius Sampai sekarang masih terpukau Bener Kayak Dari awal Dari lirik awal Sampai Ref Sampai Bisa akhirnya Ya Gimana ya Itu mungkin butuh Ahli bahasa juga kali ya Kang Menjabarkan gimana Sepray tempat tidur Tandah Tandah sedih Gimana mengkaitkan Antara Diksi-diksi itu Dan itu betul Kalau Pendapat saya juga Begitu kan Tapi banyak sekali Ini lain Bebas Monggo gitu Tapi waktu menulis Ini kan di kamarnya Kang Hari Pocang kan Itu Pakai gitar Pakai gitar Tapi sadar itu Kang Hari Rusli Almarhum Ah sadar dia Dalam kondisi Karena liriknya kan Enggak sadar Dia udah Udah mulai nulis kok Saya mah inget Bukan dalam pengaruh Alkohol Enggak dia Enggak sama sekali Enggak sama sekali Alkohol Apalagi Substance lainnya Enggak Dia enggak kuat Enggak kuat Enggak kuat Kalau yang suka kan Minum Ini enggak Jadi memang Memang Dengan Penuh kesadaran Dan Ya mungkin Tingkat Tingkat estetika Dalam berbahasanya Yang begitu tinggi Ya karena Ada Turunan juga kan Dari kakeknya Pasti itu Mengaruh ya Sedikit banyak Sedikit banyak Mengaruh Dengan Mengaruh-ngaruh itu kan Dan ini Meskipun di rumahnya Strik ya Karena dia anak rumahan Banget Kang hari Almarhum Hari Almarhum Kalau saya Sedikit jalanan Nongkrong lah Gitu ya Kalau Hari Di bawah Nongkrongnya tuh Nama kita Kenalin sama dunia lah Cuman dia dasar itunya Uang sudah ada Makanya namanya Betukarang Dan dia Wah ini banget Ini gue Ada Annal Dulu band dia tuh Band keluarga ya Antaresnya Lagu-lagu Sopan lah Tapi pelariannya Di Batukarang Udah mulai dia Kadang-kadang Aduh Itu yang ngerakan Suka aneh Gitu Suka aneh Nah Kemarahan seperti apa Yang Dan Gagasan ideal Yang Diharapkan oleh Teman-teman Hari Rusli Geng Pada Pada era itu Terhadap Indonesia Maksudnya Era 70-an Era 60-an Akhir Saya membayangkan Aja nih ya Karena kan Saya membayangkan Dari riset baca Gitu Itu Orde baru Cukup Menjanjikan Sebuah Keadaan yang Pembangunan Terus kemudian Mungkin Ya Saya gak tau ya Mungkin Apakah itu Bisa dibilang sebagai Demokrasi yang Semu Gitu Nah Dulu Teman-teman Kang Hari Pocok Itu mengharapkan Apa sih Yang ideal Apa Soekarnois Gitu Atau Seorang yang Enggak Jadi Kalau saya pikir Karena Awalnya Itu kan Dari Golkar lah Ini contoh aja Contoh golkar Itu golongan karya Dia bukan parten Tapi Dia menempati Sudah keliatan Sesuatu banget Sesuatu Sesuatu yang Ya Bisa dibilang Sudah mulai Mulai dominan Mulai dominan Mulai Banyak-banyak Tingkah Maksudnya Aneh-aneh Salah satunya Pada itu Gak meloli Hal Yang panjang Gak meloli Kurun waktu panjang Kok Langsung keliatan Kan Oke Enem 70 tuh Udah aneh Oke Apalagi Mungkin Karena Ya kita kan Selalu dikejor-kejor Rambut doang Gak tahu Jadi itu udah Ya itu lah Jadi Kebebasan Yang mulai terkekang Ya Kebebasan Karena keliatan Mereka Rebel 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 Udah mulai Apa Ya Fasis lah Sama aja Sama pemberontakan Anak-anak muda Sekarang Kan Dulu Tapi kalau dari Karya Kiblatnya kemana Dulu Kan Maksudnya Ya Ada yang Lebih dulu Mengawali Era-era itu Ya band-bandnya Plus Plus Lebih dulu mengawali Terus kemudian ada Yang macem-macem Tapi Kiblatnya Untuk yang musisi Indonesia Dulu Ke siapa Teman-teman Gak ada Gak ada Gak ada Karena Kalau di Bandung Apalagi ya Di Bandung itu kan Banyaknya cover Oke Band cover gitu ya Persis Bagus Pada zaman itu Led Zepp Gitu-gitu ya Rollies Wah Kalau kecel-let-rollies Suka ya Lihat Itu keren Cuman Cuman Ya bagus Oke Nah Belum Tapi belum ada Yang bener-bener Pakai lagu sendiri Terus yang Bener-bener Mendobrak Gitu ya Atau belum kelihatan Gak kelihatan Sampai sekarang ya Ada satu Waktu itu Yang hampir Berbarengan Shark Move Oh Band-nya Dari Bang Benny Subarja Benny Subarja Itu sama Indy juga Jadi kita ada Terus dia bikin Kalau mau Shark Move Itu lebih Beda lah Oke Beda Itu rock 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 Jelas gitu Kalau kita kan Mau sebut rock Enggak Apalah Model awalnya Lu dari mana Buat yang album pertama Nah Itu yang Tanda tanya Jadi Saya pikir Mungkin Mungkin betul Teman Teman ayah Bisnes Ayahnya Yang di Singapura Itu Ngomong Yang mengaku Sebagai Lion record Itu Itu memberikan Modal Sepertinya Karena kita Gak nanya Soal-soal itu Pokoknya Rekaman Hayuk Terus Terus Yang mengurus Prosesnya gimana Maksudnya Tau Rekaman Jadi Pokoknya Datang ke studio Rekaman Gitu Udah Kurang Siap Ya Kita Gak tau Mungkin Karena Masih terlalu muda Jadi Masih Belum tau Soal Kontrak Gak 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 Jadi Ya Just do it Just do it Oke Jadi Benar Ajar Ajar Kalau gak Ya Tunggu lewat Ya Ya Mungkin Waktunya Ya Beberapa Tahun Kemudian Eh Ternyata Masih Dikenang Gitu Masih Ada yang Dengerin Sempet Kaget Gak Tuh Sama Ya Pas Ada Anak Muda Dari Ramunai Ramunai Reset Serius Banget Oke deh Asalnya kan Itu mau diminta Sama Orang Jerman Terima Ternyata Terbilang Enggak Ada yang Karena kan Itu kan Pasti harusnya keluarga Kan Tapi keluarga Ngasihin Sama yang Masih ada Karena dia Waktu itu Enggak Itu Sah Di mana Layung Rikote Siapa Mereka Pun Ya untung Ada upaya-upaya Juga Dari teman-teman Di Sin Gitu ya Masuk Lamunai Terima kasih Juga Yang menyelamatkan Ira Manusantara Tentunya Ini menyelamatkan Harta Karun Musik Indonesia Yang Mungkin Kalau gak ada upaya Dari teman-teman itu Juga Tokat Estafet Udah Gak Terus Di generasi Yang sekarang Karena nyarinya Mau kemana Lagu itu kan Sekarang Di Platform Streaming Udah ada Terus Mau nyari Rilisan fisiknya Udah di Reissue Sudah di Sulang Jadi Ya Thanks to Juga buat Teman-teman Yang peduli Terima kasih Dan penghargaan Setinggi-tingginya Karena Kita merasa Bener Kita sampai Indra Bener Itu bener Oh ya Bener juga Ternyata Ada sesuatu Padahal kita Habis itu Banyak berkarya Hal-hal lain Banyak sekali Dan Sudah Dilupain Mungkin ada Sebelum kita Akhiri Ngobrol-ngobrolnya Kang Hari Koceng Mungkin bisa Sedikit Menceritakan Ada momen yang Gak terlupakan Waktu rekaman Kilosofi geng Atau Proses kreatif Yang kayak tadi Ternyata Ini fakta juga ya Ketika Almarhum Hari Rusli Megang gitar Bikin lirik Nyanyi Sebenarnya Teman-temannya Nahan ketawa Cuman berdua Yang berdua Yang berdua Kang Hari Koceng Nahan ketawa Ini lirik Aneh banget Masih mikirnya Karena Ada kata-kata monyet tadi Kok jadi begini Itu kan Seolah-olah kan Dia Ngeracau Tapi gak Tapi serius Mau ketawa Kita gak tega Itu yang lucu Jadi Selain banyak Ini Cuman Yang paling berkesan Di saya Itu Kadir-kadir Datang Dan bagaimana Nginyong gitar Wah Nginyong gitar Kamar Bolos Biasa Suara keduanya Siap Depannya kan Saya yang nyanyi Tempat tidur Keputi Tentangnya kau Bercudih Kenapa Terus Pas apakah Kau Seekor Monya Nah Saya kan Sambil Sambil agak ketawa Tapi dia serius Gitu Nah itu Itu Salah satu Yang Berkesan Di saya Dan Lagu itu kan Ramah lingkungan Maksudnya Didengerin sekali Mau ngerti Mau enggak Kan Langsung Nempel Itu sempat Hits Di beberapa Stasiun radio Lokal Itu Sebanyak Yang tahu Langsung Pas masa itu Udah Kang Hari Pocang Udah main Harmonika Belum Disitu Maksudnya Udah Aku melengkapi Harmonikanya Ya Sudah Sedikit-sedikit Karena Saya Enggak Menghususin Tapi Berarti Berarti waktu jidak ya Belajar harmonika Sangat Dari mana Saya belajar Jago banget Jadi maksudnya Gini Dulu kan Gak ada Harmonika Yang 10 lubang Ini bawa gak Harmonika Harusnya bawa Dikit boleh Dikit Buat Kenang-kenangan Di Program Ini Ternyata Bawa Ini selalu Nemenin Ini Boleh gak Gue apa Malaria Kali ya Dikit Kayak nyanyi. Aduh, apa-apa, apa-apa, saya nggak berani. Nggak berani, saya. Seperai tempat tidurku putih. Itu tandanya kau bersedih. Mengapa tidak kau tiduri, kau hanya terus menangis. Apakah kau seekor monyet. Yang hanya dapat bergaya. Kosong sudah hidup ini. Bila kau hanya bicara. Guling bantamu kan bertanya. Apa yang kau fikirkan. Nona. Kau hanya bawa air mata. Dan ketawa yang kau paksa. Lantai kamarmu kan bekanya. Apakah nona perju. Lanjutkan saja hidup ini. Beda. Kunci-nya beda ya ini ya. Ya itulah. Sepenggal pengalaman yang saya pikir terima kasih masih bisa diapresiasi sampai sekarang. Dan saya sangat kami atas nama teman-teman atas nama Indra yang masih ada dan almarhum. Semua udah almarhum kan. Terima kasih dan sehat semuanya. Terima kasih banyak Kang Hari. Tapi dengan penuh kerendahan hati tadi mau menerima ajakan dari kami untuk wawancara. Karena ya saya sendiri memang gak tumbuh dengan karya-karya Kang Hari Rusli. Tapi dalam perkembangan saya sebagai seorang ya saya pribadi gitu ya. Seorang yang sangat punya dorongan untuk mengapresiasi musik Indonesia. Saya bertemu dalam perjalanan hidup saya dengan karya Kang Hari Pocang bersama Kang Hari Rusli. Dan itu cukup dalam di benak saya, di san ubari saya. Terima kasih. Terutama karya-karya yang ada di album Philosophy Gang. Oke terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa dengerin yang belum tahu, yang sudah tahu. Bisa tahu akhirnya faktanya yang begitu menarik. Itu sebenarnya gak rame faktanya sih. Cuman seru gitu. Seru. Apalagi tokrongan pada era itu ya. Kebayang gak sih tahun 70-an di Bandung gitu ya. Ada lihat fotonya yang bertiga. Ada domba itu. Belum. Albert. Mas Hari. Albert terus saya yang ada domba. Ini ngomong-ngomong. Saya tadi penasaran sih. Kok manggil Kang Hari Rusli? Mas ya? Karena udah biasa. Soal saya sih manggilnya hari ya. Kirain emang panggilan ada panggilan. Enggak. Kalau biasanya karena dia. Apa dia teman-teman yang lebih muda pasti manggilnya. Kalau saya enggak. Teman-teman Jetsa Ben enggak. Enggak. Iya. Tapi. Ya buat. Buat. Mas Indra kalau ada. Kang Indra ya. Iya salam buat. Mas Indra semoga sehat selalu juga. Siap. Terima kasih atas karya yang luar biasa di album Filosofi Gang. Tuh Kang Indra. Masih didengertin. Biasanya dia enggak yakin gitu. Wah bener. Iya bener. Kan udah ada buktinya di. Rilis ulang segala macem. Iya. Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bahas lagi. Iya. Dua terlebih. Untuk karya-karya yang lain. Iya. Masih banyak ya setelah Filosofi Gang ya. Dan cukup waktu itu bikin rock opera itu kan juga mengehebohkan juga gitu ya di scene musik di Indonesia gitu ya. Bisa bikin sesuatu yang bisa dibilang apa ya Kang ya. Melewati zaman lah ya gitu ya. Ya seolah-olah iya iya. Barangkali iya. Betul juga sih. Iya. Berani aja. Berani. Oke sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode-episode Sindo School selanjutnya. Saya Sindo Alpito pamit undur diri bersama Kang Pocang. Sampai jumpa lagi Kang. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu ya. Makasih. Makasih ya. Medcom.id A part of Media Group Network.